Duduk vajrasana, lutut ditepuk, kaki poin, duduk di atas tungit. Lutut rapat, tumitnya rapat, tulang duduk berada di atas tungit. Jadi tulang duduknya di atas tungit. Lalu naikkan tangan ke atas, tarik nafas, pandang ke arah depan, siku lurus. Buang nafas, twist ke arah kanan. Tangan kiri, letakkan di sisi luar pahal, tangan kanan bawah ke arah belakang. Putar lalu pada ke arah belakang, siku jajar belakang. Tetap fokus dengan nafas, tarik dari hidung, buang nafas dari hidung. Tarik nafas, kembali tangan naik ke atas. Buang nafas, sisi yang sebelahnya. Tangan kiri, letakkan di sisi luar pahal. Kembali tangan naik ke atas, tarik nafas. Buang nafas, kaitkan jari tangan di belakang kotong. Putar bahu, luruskan siku. Pandangkan lurus ke arah depan, siku lurus. Pergelangan tangan, menempel. Kemudian, tarik nafas. Buang nafas, rapatkan perut ke arah paha. Letakkan dahi di matras, tangan naik ke atas, siku lurus. Beberapa nafas. Tarik nafas. Lepaskan sebelahnya kembali naik. Lepaskan kaitan tangan. Kedua tangan naik ke atas, tarik nafas. Siku lurus. Teguk siku. Garuda sana. Siku kanan di atas, siku kiri. Sisi telapak tangan hadapan ke depan. Naikkan siku ke atas. Jauhkan lengan dari kepala. Kedua tangan naik ke atas, tarik nafas. Buang nafas, tepuk siku sebelahnya lagi, kiri di atas, kanan. Pose yang sama, garuda sana di tangan. Cukup kembali naik. Tekan tangan ke atas, tarik nafas. Buang nafas, turut tepuk tangan. Kembali, kita duduk. Gomukasara, paha kanan naik di atas, paha kiri. Kaki menghilang. Duduk di atas matras. Tulang duduknya di atas matras. Tidak di atas kiri kaki, jika besar. Naikkan tangan ke atas, tarik nafas. Panang lurus, karir depan, siku lurus. Siku kiri ditekuk. Lalu tangan kanan pegang siku kiri. Tarik dekatkan dengan ke arah telinya. Pandangan tetap lurus ke arah depan. Tangan kanan naikkan ke arah atas. Kemudian buka ke arah samping. Putar jempa menghadap ke arah bawah. Turunkan dengan siku tetap lurus. Kemudian tepuk siku, kaitkan jari tangan. Pandangan lurus ke arah depan. Tangan saling menarik. Sehingga kedua siku mengarah ke arah tengah. Beberapa nafas. Tarik di dalam buang nafas perlahan dari hidup. Jegup. Tarik nafas. Kembali tahan naik ke atas. Buang nafas. Turunkan tangan. Kemudian putar ke arah kiri, ke belakang, kembali ke depan. 360 derajat. Sehingga paha kiri berada di atas kanan. Pandangan tetap ke arah depan. Naikkan tangan ke atas. Tarik nafas. Pandangan ke arah depan. Siku kanan ditekuk. Tangan kiri pegang siku kanan. Tarik dekatkan lengan ke arah kelinga. Pandangan ke arah depan. Tidak menutup. Dan miring. Lalu tangan naikkan ke atas. Buka ke arah samping. Putar jempol. Turunkan. Lalu tekuk siku. Kaitkan jari tangan. Actionnya sama. Tangan saling menarik. Sehingga kedua siku mengarahkan. Beberapa nafas. Kumpul ke sana. Tarik nafas dari hidung. Dalam. Buang nafas. Perlahan. Cukup. Kembali naikkan tangan ke atas. Tarik nafas. Buang nafas. Duduknya. Kembali duduk fajrasana. Duduknya ditekuk. Rapa kaki koi duduk di atas. Umit. Berikutnya saya akan mencontohkan. Kita akan melakukan salabah sirsana satu. Salabah sirsana satu. Atau headstand. Dengan kedua kaki naik ke atas. Step by step. Jadi dengan lututnya ditekuk. Lalu kita bisa luruskan. Kedua kaki ke arah atas. Itu cara yang pertama. Dan berikutnya cara kedua. Headstand. Kedua kaki naik ke atas. Dengan lutut lurus. Saya contohkan dulu yang pertama. Nanti kita akan lakukan sama-sama. Dua cara itu bersama-sama. Sekarang saya contohkan dulu. Baik tetap duduk di fajrasana. Seperti ini. Saya akan menghadap ke arah samping. Agar kelihatan. Naikkan tangan ke atas. Padahal lurus sekarang depan. Tepuk siku. Tangan pegang dengan bagian atas. Selalu letakkan siku. Di matras. Di depan lutut. Bawa tangan ke depan. Kaitkan jari kaki. Dudukkan. Dekatkan dagu ke arah dada. Ujung daki. Letakkan di matras. Taikkan bonggung ke atas. Kaitkan jari kaki. Luruskan lutut. Jinjit tinggi. Dorong panggung ke atas. Tulang duduk. Arahkan ke arah langit-langit. Tekan siku ke arah matras. Jauhkan bahu dati telinga. Jinjit lebih tinggi lagi. Paha mendekat ke arah perut. Kemudian tepuk putut. Tupit. Arahkan ke arah tulang duduk. Paki poin. Berikutnya. Tetap lutut di tepuk. Naikkan lutut ke arah atas. Arahkan rusuk masuk. Bahu tetap berjauh dari telinga. Kaki tetap poin. Lalu naikkan kaki ke atas. Luruskan lutut. Luruskan lutut ke arah. Lalu rapatkan paha ke arah perut. Tutup tetap di tepuk. Kedua kaki turunkan ke arah matras. Kembali duduk. Pajrasana. Itu cara yang pertama. Salambah sirsasana satu atau estet kedua kaki sama-sama baru naik ke atas. Sekarang cara kedua kita lakukan salambah sirsasana satu dengan kedua kaki naik ke atas dengan lututnya lurus. Tadi di tepuk sekarang lurus. Tarik naik 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 ke atas sama. Tadi kita tepuk siku. Tadi kita tepuk siku. Tadi kita lakukan untuk mengukur jarak siku. Sejajarkan siku dengan bapu. Bawa tangan ke depan. Kaitkan jari tangan. Tundukkan kepala. Letakkan ujung dahi di matras. Naik 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 na Terus hingga lurus ke atas. Bahu tetap jauh dari telinga, sikunya menekan ke arah matras. Saat turun, lakukan hal yang sama. Kaki tetap rapat, perlahan turun. Kembali posisi duduk wajar sana. Sehingga bisa kita lihat, tetap bisa balik ke posisi awal. Artinya kita melakukan set up untuk headstand tersebut. Pas, tidak perlu mundurin kaki, majuin kaki. Jika set up-nya benar. Jadi tidak terlalu banyak effort untuk salamah sirsasana atau headstand tersebut. Karena pada saat kita naik, sebelum kita naik, set up-nya sudah pas. Sehingga pada saat kita naik, turun, kita akan kembali ke posisi awal dengan persis. Seperti pada saat kita set up. Tanpa memanjukan kaki atau mengundurkan kaki, menggeser siku. Sebab apabila kita sudah set up dengan baik, kita tidak perlu seperti lakukan lagi kaki jalan lagi ke depan. Itu tidak perlu. Usahakan set up dari awal sebaik mungkin, sehingga kita tidak perlu lagi menggerak-gerakan kaki maju mundur atau siku digerakan. Apalagi menggerakkan siku, majuin siku, membuka siku, atau ratakan siku itu akan membuat nanti bahaya tekanannya di leher dan bahu kita menjadi drop. Oke, kita lakukan sama-sama salamba sirsasana satu, yang step yang pertama atau cara yang pertama. Boleh matrasnya dekatkan ke arah tembok, lalu ini misalnya tembok ukur jaraknya sepanjang benar atau pakai ujung jari tangan. Jadi harus agak jauh, karena lutut kita akan ditekuk ke arah belakang. Kalau terlalu dekat ke arah tembok, lutut kita tidak bisa naik ke atas, karena kakinya sudah nempel ke tembok, sudah nabrak tembok duluan, jadi agak sedikit jauh. Yang pertama, yang cara yang pertama. Kalau yang cara kedua, bisa dekat ke arah tembok kurang lebih satu jengkal atau empat jari tangan dari tembok, karena kita sudah ada tepuk-tepuk lutut. Baik, kita sama-sama lakukan cara yang pertama. Duduk pada jelas sana, tutup paha tumit rapat, buat yang bisa lakukan di tengah ruangan, lakukan di tengah ruangan, buat yang sudah bisa lakukan di tengah ruangan, tapi masih gampang agar aku jatuh boleh dekat ke tembok. Sama-sama, tarik nafas, tangan naik ke atas, panah lurus ke arah depan. Buang nafas, siku ditekuk, lalu pegang lengan bagian atas. Letakkan siku ditekuk di matras di depan lutut, tidak digeser ke depan. Pas kejajar siku dengan bahu. Bawa tangan ke depan, kaitkan jari tangan. Tundukkan kepala, arahkan dagu ke arah dada, letakkan ujung dahi di matras, kemudian naikkan bokong ke atas. Kaitkan jari kaki, luruskan lutut, cincit. Rapatkan perut darah paha, tulang duduk, arahkan darah langit-langit, siku melekat. Kaki rapat, lutut rapat, kemudian tepuk-kutuk. Arahkan tumit ke arah tulang duduk. Kaki poin. Kaki poin. Berikutnya, naikkan lutut ke atas. Tumi tetap mengarah ke arah bokong, kaki poin. Naikkan kaki ke atas, luruskan lutut. Tetap fokus dengan nafas. Tenguk lutut, arahkan tumit ke arah bokong, kaki poin. Lalu rapatkan kembali paha ke arah trut. Kedua kaki, turunkan ke arah matras. Kemudian duduk kembali banjir dasar. Baik, sekarang kita akan lakukan cara yang kedua. Dengan kedua kaki naik ke arah atas. Saya akan belakang kamera supaya bisa terlihat jelas. Sama-sama. Hidup, fajrasana, lutut, paha, tumit, rapat. Bisa dilihat menurut saya. Tangan naik ke atas. Tarik nafas. Tepuk siku, pegang lengan bagian atas. Letakkan siku di depan lutut. Kayakkan jari tangan. Kepala mundut. Letakkan ujung dahi lima keras. Kayakkan bokong. Kayakkan jari kaki, luruskan lutut, cincit. Tulang duduk, dorong ke arah langit-langit. Siku menekan ke arah matras. Kaki rapat, lutut rapat. Tarikan rusuk masuk. Tarik nafas. Kedua kaki naik ke arah atas. Kaki tetap rapat. Hingga bisa naik ke arah atas dengan kedua lutut. Turus. Tetap fokus dengan nafas. Tarik nafas dari hidup. Buat nafas dari hidup. Kaki tetap rapat. Lutut tetap lurus. Perlahan kembali turunkan sama-sama ke matras. Kemudian tepuk lutut. Hidup kembali ke haji raksana. Bawa tangan ke depan. Cangkut lutut dibuka. Lebih lebar dari panggul. Jempol menempel. Bulan duduk berada di atas kulit. Bawa tangan ke depan. Dari lima keras sikulus telinga di samping guna. Bawa tangan ke depan. Bawa tangan ke depan. Bawa tangan ke depan.